Free cash kan sekarang cash is king Macem-macem nyebutnya kan Itu yang dicari ya kan Karena cash inilah yang free cash ya Kalau cash aja belum Bisa jadi masih punya tadi Yang supplier dan sebagainya Tapi kalau free cash itu udah dikurangin biaya-biaya Itu inilah yang bisa kita gunakan Untuk apa? Ya untuk kita pribadi, untuk kebermanfaatan Apa? Membangun pantai asuhan Kalau itu dari free cash Sehingga bisnisnya jelas Kalau paham yang ini tadi saya ceritakan Kita bisa bikin forecast ke depan Setahun seperti apa? Dua tahun seperti apa? Lima tahun seperti apa? Sepuluh tahun seperti apa? Targetnya sebesar apa? Bagaimana? Berapa yang harus dikumpulkan? Diberi kemudian itu bisa gitu Tapi panjang kalau disini Panjang pasti panjang Betul Jadi tadi waktu sebelum saya podcast nih Gambaran saya Kang Yusdi itu bakal ngejawab Gara-gara saya berbisnis ini, berbisnis ini, berbisnis ini Makanya saya jatuh Ternyata enggak Ternyata adalah Apapun jenis bisnisnya Seberapapun besar bisnisnya Intinya adalah Kamu akan terjebakkan hutang Jatuh Bisnis ini akan jatuh Atau apapun itu Penyebabnya ternyata dua hal aja Satu, incompetent financial Utamanya Masih ada hal-hal yang lain Tapi utamanya adalah Incompetent financial Dan yang kedua Understanding your business Jadi gak ngerti bisnis apa Kalau bisnis produk dipahamin Bisnis jasa dipahamin Inilah yang menjadi ilmu dasar buat pengusaha Jadi menjadi berbisnis itu adalah hal yang paling rumit sebenarnya Karena harus menguasai banyak hal Serius ini Jadi kita di Empat pilat ini gak paham Ropoh penggunaan bisnisnya Betul, betul Nah maksud saya jangan sampai teman-teman Itu yang mendengarkan podcast ini Seperti teman saya yang tadi pertama 25 tahun dia anggap berbisnis Ternyata tidak membangun sesuatu apapun Hanya membangun Malah minus kan 2 miliar kan Bukan bangun bisnis Tapi bangun masalah ini Nah tujuan kita berbisnis apa sih Ya kalau dulu ikut quote-nya Para Mastah-mastah Entrepreneur waktu itu kan Bisnis itu supaya apa Kita bisnis jalan Kita bisa jalan Jalan Halusinasi tuh Menikmati hidup Dan sebagainya kan Tapi kalau gak dipahami ini Malah menjadi masalah di hari tua Betul, betul Tadi yang datang ke saya kasihan Umurnya sudah 56-57 Harus berhadapan dengan kasus 15 miliar Urusan dengan perbankan Belum lagi nanti kalau diperkarakan pidana Itu rumit itu Ya udah ngalamin pidana perdata itu rumit Kalau perdata kita masih bisa ketawa-ketawa Karena hanya masih cita-citaan saya Kalau masalahnya pidana Penjara Oke ya ini nih Humpung masuk nih ya Sekarang kita ngobrolin Gimana pada saat Kang Yusdi ditagit-agit Sama dep kolektor Polisi dan lain-lain Kang Menyelesaikan dengan segitu banyak masalah itu Utama pertamanya adalah mentalitas Mentalitas dulu Kedua knowledge-nya harus dibahami Mental knowledge Kalau urusannya utang-biutang Itu semua utang-biutang adalah perdata Carat ya Perdata Akan menjadi pidana Kalau ada celah hukum yang terlanggar disitu Contoh kan? Contoh Utang ke bank Itu pidata atau perdata? Perdata harusnya Perdata Perdata itu penyelesaiannya hanya Sita menyita Sita menyita Atau bayar-membayar Sudah begitu saja Oke Akan menjadi pidana Contoh Pemalsuan KTP Pemalsuan ini Rekayasa ini Yang tadinya perdata Menjadi bisa unsur Bidana Bidana Atau perdata ditake Mukul Bidana Bidana kan? Awalnya utang-biutang Kesel Nah Dep kolektor itu diciptakan untuk ke arah sana Salah satunya Apalagi sekarang yang pinjol Diteleponin kan itu Betul-betul solusinya gimana? Cuma dibayar atau Ya dibayar utamanya Kalau punya Kalau gak punya ya udah Matiin nomornya Iya selesai Cuma kadang orang itu Itu jadi mendramatisasi kehidupan Itu yang bikin menjadi rumit Sebenarnya kalau dibedah ya teman-teman Ikut how to be debt free nya IBF Oke lah Itu disarankan Itu Kalau saya punya formulasinya Jadi menyelesaikan utang itu Pertama Ya Klasifikasikan semua jenis utang Dari yang paling berat Sama yang paling kecil Oke catat semua dulu tuh Catat Wajib dicatat Angka Detail Kesiapa Cicilannya berapa Sudah berapa lama Dia bayar Sisanya berapa Sangat detail Oke Catat semuanya Catat dulu saja Yang kedua Baru kita bisa mikir Dari sekian banyak list utang kita Sekala prioritas Yang mengancam kehidupan Itu yang diselesaikan lebih dulu Yang mengancam kehidupan Iya kan Contoh mengancam kehidupan Macam-macam Utang ke keluarga itu Mengancam kehidupan Dan harga diri Itu harus diselesaikan Oke 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 Kalau utangnya hanya utang Nanti kalau disebut Ini jangan ya Utangnya ke institusi Begitu ya Itu dilihat nilainya Kalau rumah itu Satu-satunya yang ditempatin Atau rumah metua Yang digadakan Itu mengancam kehidupan kalian Oke Itu harus diselesaikan lebih dulu Kalau misalnya utang ke institusi tertentu Dan utangnya berupa villa Yang gak pernah ditempatin Nah contoh itu berarti prioritas selanjutnya Oke Jadi dari yang tadi Yang pertama itu Catat clear ya Nanti kita checklist Kita bikin Skala-skala penyelesaiannya Sudah dibikin skala penyelesaiannya Baru bikin rencana penyelesaiannya Bisa ada yang dijual Bisa ada yang di Gak mampu bayar Sudah kasihkan ke institusinya Mau dilelang dan sebagainya Ada yang Macem-macem Ini case by case Tetapi sebelum kesana Balik lagi O.C.F. bisnis kita itu Seperti apa Ibaratnya peluru Oke Jadi balik lagi ke finansial Kita akan bisa bikin rencana Dengan baik dan benar Terukur Dan bisa menyelesaikan Kalau kita punya laporan keuangan Yang terukur Betul Dan Benar Contoh Cicilan 250 juta Bisnis saya menghasilkannya Cuman 150 juta Berarti minusnya berapa 100 juta 100 juta Maka Kita 150 juta Untung bersih kita Saya anggap tadi Urusan Operational Cashflow Sudah selesai ya Sudah benar ya Ada duit 150 juta Maka kita ambil dulu Untuk kehidupan Oke Anak istri Makan rumah tangga Katakan Kita dalam posisi utang Gak boleh berfoya-foya nih Ambil paling minimal 10 juta Oke Tinggal 140 juta 140 juta Inilah yang bisa kita gunakan Sebagai peluru Untuk negosiasi Pembayaran dan lain-lain Menjadi tidak ada artinya Kalau kita tidak ngerti Nah yang sering terjadi sekarang Adalah Ada duit Pokoknya main bayar-bayar aja Kesana-kesini Kesana-kesini Akhirnya yang tadi dibilang Gali lubang Gali empang Gali lubang Gali empang Makin besar Tidak pernah selesai Oke Apalagi utang yang namanya Rekening koran Tahu utang rekening koran? Tahu Nakih itu Rekening koran itu Hanya bayar Bunganya saja Ini saya gak bicara riba ya Baru bicara dari sisi finansial Bayar bunganya saja Ringan gak? Ringan banget Ringan 1 persen 1 miliar 10 juta Merah Bayar aja Padahal di belakang itu Ada pokok yang harus dibayar Sendirian 1 miliar Dan gak berkurang Kalau mau dilunasi dalam 1 tahun Berarti harus saving berapa? 100 juta 88 juta 83 juta Tepat Tepatnya Ini sampai apal ya Sudah khatam Sudah khatam 83 juta Plus 10 juta kan Itu yang harus di saving Tiap bulan Ada gak orang yang begitu? Gak ada Di bawah 5 persen saya yakin Jadi merasa enak Utang rekening koran itu Dianggap adalah Gadiah Pemberian Dan ngitungnya Cuman 10 juta Nanti Orang itu Akan merasa Utang menjadi berat Pada saat Usahanya maju Atau usahanya turun Turun Sudah kondisinya turun Dikejar beban Untuk ngelunasin Hutang Umurnya sudah mulai Menua Tenaganya sudah mulai Ber Kurang Energinya sudah mulai Hilang Maka maka makin berat Makanya kenapa Utang Utang boleh gak? Boleh Utang boleh gak? Boleh Boleh Tapi kita paham Makanya Pak Happy bilang Kalau kamu Pengen kaya Kuasai ilmu Bisnis Tetapi kalau kamu Tidak pengen miskin Kuasai ilmu Utang Catat Ulangi coba Kalau kamu pengen kaya Kuasai ilmu bisnis Kalau kamu tidak ingin miskin Kuasai ilmu hutang Maksudnya gimana kan? Di dalamnya tadi Finansial Literasi Kompeten finansial Ada disitu Ini saya jelaskan nih Kita punya bisnis Luar biasa kan? Punya omset Punya profit Punya cash Harusnya begitu kan? Di dalam situnya Ada karyawan Ada inventory Ada marketing Melibatkan banyak orang Dan sebagainya Kita tidak paham ilmu hutang Yang tadi saya bilang Tiba-tiba Di umur 57 tahun Kita kok jadi Miskin Lebih miskin Daripada waktu kita bikin Bisnis Terus bangun apa Kan saya udah bilang fakta tadi Ini saya bicara kan fakta Terus buat apa bangun bisnis ya? Ya mendingan tidur di rumah Sarungan Gak ngapa-ngapain Kita gemuk Kalau ujungnya kita bisnis Terus punya hutang Punya masalah Ngapain Mendingan gak usah ngapa-ngapain Dirubah kan? Bener juga ya Modalnya Utuh Tidak pusing mikirin kan? Iya Nah ini yang harus dibaham Kalau mau diceritakan Banyak Ini kasus-kasus banyak Tapi ini fakta Oke Teman-teman harus baham Oke Kang Yusri Untuk menguatkan mental ini Tadi kembali ke mental ya Tadi gimana nih Cara menguatkan mental Teman-teman semuanya Yang misalnya Hari ini Sudah kadung punya hutang Sudah kadung punya hutang Sudah kadung hidup Kayak kolektor Mereka datang kan Mental langsung Dan dulu Kemudian tindakannya Jadi sporadis Kayak tadi tuh Dalam kondisi panik Punya uang Sebar sana Sebar sini aja Pokoknya udah dibayarin Itu yang disebut Panik finansial Panik finansial itu Gelap mata Gak rasional Jadi kalau udah panik finansial Pokoknya Panik finansial Bayar utang Bayar bunga Pakai Utang Itu udah macam-macam Itu makin dalam Itu kayak Kayak Itu yang sudah sering terjadi Itu kan begitu Gali lubang Gali emang kan begitu Bentuknya Nih Kita kasih tau teman-teman Teman-teman Yang sekarang Merasa top up Tau top up Gak tau Utang 1 miliar Oke Ditawarin lagi Nambah jadi 2 miliar Oh itu namanya top up ya Ini singtom Bisnisnya bermah Salah Hati-hati Pokoknya Yang merasa Utangnya makin gede Sekarang juga Cek Finansialnya Ini singtom Saya udah katam Jadi kalau yang Utangnya tidak pernah selesai Di top up Refinance Pindah bank Pindah institusi lain Itu adalah Tanda-tanda Bisnis anda bermasalah Jangan diselesaikan dengan uang Cek Masalah utamanya dimana Di bisnisnya Jangan-jangan bukan di masalah uang Tadi kan masalah utamanya Inkompeten finansial Ternyata apa Marginnya terlalu Kecil Atau Cost operationnya terlalu Tinggi Mahal terlalu tinggi Ini harus dicek dulu Jangan main top up Top up aja Nanti anda Ok tersadar Bapak utam itu harus dibayar Ok Pada saat bisnis anda turun Bukan pada saat bisnis anda Naik Kalau bisnis anda naik Bisa bayar Everybody Ok Everybody happy Semua seneng Institusi seneng Kita juga Seneng Akan merasa Mulai bermasalah Kalau bisnis kita mulai Turun Turun Tapi itu Di luar ribanya loh ya Saya belum bicara riba ya Nanti riba kita babas Ya Tapi ini Tapi saya Riba haram Dosanya 36 kali berzinah Dan seperti menzinai ibu kandung Sendiri Buka ayatnya Al-Baqarah 275-278 Oke Ayatnya kalau mau dibuka ya Tadi balik lagi Masalah mentalitas Teman-teman yang sudah kandung punya utang Harus bagaimana Pertama Dipahamin hak dan kewajiban Tentu harus dipecah mas Nanti urusan apa nih Perbankan Leasing Kartu kredit Ini kasta utang ya Kalau di kasta Saya mengkastakan utang itu Ada utang perbankan Katakan Nanti leasing KTA kartu kredit Pinjol itu adanya di kasta terakhir Kasta tertinggi Katakan perbankan Itu juga levelnya kan ada KPR Ada modal kerja Ada PRK Ada multiguna Ada apa lagi Itu dikastakan lagi di dalamnya Beda penyelesaiannya Caranya juga berbeda Nanti dipahamin ya Terus nanti masuk ke leasing Leasing juga macam-macam Kita lihat nih Leasingnya seperti apa Masuk ada Nanti ada fidusiannya Atau enggak Dan sebagainya Pahamin itu semua Dan saya yakin 95% teman-teman yang punya utang Tidak pernah baca Yang namanya perjanjian kredit PK Perjanjian kredit Jangankan baca Minta aja juga enggak Boitangnya tanda tangan Saya kan bisa begitu Saya utang dari 13 bank Tapi saya tanda tangan kredit Lebih dari 30 kali Sampai istri saya Nggak pernah nanya Utangnya di mana Berapa asetnya apa Tanda tangan Hatam Bicara bank Hatam lah Kalau bank Rata-rata begitu Nah itu menjadi penting Nanti dilihat di perjanjian kreditnya Ada hak dan kewajiban Dan masing-masing tidak Dan sebagainya Di leasing juga Apalagi kredit motor Atau mobil Coba pernah enggak Baca PK-nya Sudah-sudah Gini-gini Bahas satu Yang mana Yang leasing kredit mobil Atau motor Kredit mobil Atau motor Benarnya kan Pinjem duit kan Leasing saya pinjem duit Nanti sama leasing Oke Kita pinjemin ya Setahun Dua tahun Atau tiga tahun Kalau tiga tahun Bunganya katakan 12% Berarti nambah 36 juta Persen Dari 200 juta Tinggal kalikan kan Ketemu angkanya kan Nanti dari situ Nanti ada hadan kewajiban Dibaca itu Hadan kewajibannya Sehingga Nanti waktu penyelesaian masalah Kalau ada masalah Jadi masalah timbul Itu pada saat Bisnis kita turun Untuk kita tidak bisa bayar Betul Pada saat Lancar Eviburiti HP Semuanya senang Nah nanti Pada saat ada masalah Akan mulai merasa Ada pihak yang terdolimi Dan sebagainya Tapi kalau kita paham Hadan kewajiban Maka kita Diskusi menyelesaikan Masalahnya Juga menjadi lebih Mudah Kita menjadi Ngerti harus bagaimana Oh kalau tidak bisa Bayar cicilan Nanti kita tinggal berhitung Masalah angka-angka saja Pada saat Kapan nih Pada saat Dua bulan kok Tiba-tiba tidak bisa Bayar Berarti yang ngawur siapa? Yang ngawur ya Yang gak bayar Yang ngawur ya kita Nasabah Gak mampu kredit Tapi maksain buat Bayar Kredit Buat kredit kan Iya Kadang lising juga Juga salah Atau Main ACC-ACC saja Atau kita Nasabah juga salah Ngasih datanya Data Fiktif Bank Indonesia itu Udah canggih lah Rasio itu Masimal cicilan itu Adalah 30% Dari total penghasilan kita Itu udah Itu udah bener tuh ya Itu hakem Oke Patternnya begitu Tapi katakan kita Kati Financial engineering Ngerti Financial engineering Ilmu baru nih Iya Goreng menggoreng Rekening Saya juga Hatab Dari siapa laku Ngerti Goreng menggoreng Rekening Harusnya Secara fakta Kemampuan bayarnya itu Atau Rugi laban di bisnisnya itu Hanya 50 juta Tetapi Karena di financial engineering Menjadi 200 juta Bisa ya bisa Kalau salah Ngasih data Menjadi salah Tapi balik lagi Masalah mental ini Harus dipahami nih mentalnya Hak dan kewajiban Setelah paham hak dan kewajiban Nah kita negosiasinya jadi paham Kedua Tadi peluru yang kita hitung di OCF Udah ngerti kan Iya Jadi seandainya ada masalah Kita bisa ngukur Negosiasi minta di Re Macem-macem bentuknya kan Re financing Re apa Re apa Yang tadinya cicilan 10 juta Minta dibayar cuma 5 juta Minta dinegosiasikan Dihapus bunganya Ini kan case per case berbeda kan Iya Katakan sudah nyicil Saya katakan 5 tahun Berarti kan 60 bulan Sudah nyicil 50 Bulan Kan sisanya bisa minta di Bunganya diapuskan dan sebagainya Iya Tentu kasusnya menjadi Berbeda-beda Berbeda-beda Oke Lihat kondisinya Atau minta Oh 10 bulan lagi nih Harusnya nyicil 10 juta Tapi saya mampunya 5 juta Ya ini kok kan Kan saya udah Selama 5 tahun lancar tidak ada masalah Iya Itu kan bagian-bagian Paham betulnya Iya paham Kalau paham begitu kan lebih mudah Nah kadang-kadang ini Dep kolektor datang tuh Mental mereka udah don duluan Wajahnya garang Takut Kemudian jadi gak bisa ngomong apa-apa Kita udah menyiapkan semua peluru Tapi kemudian kalau mental udah don duluan mau ngomong gimana Iya Kalau kita paham kan gampang harapinya Saya dep kolektor datang Tidak ada yang tidak Semua dep kolektor saya temuin Contoh gimana Kang Contoh dep kolektor datang kesini Ya saya temuin kan saya tanya Ada apa Kang Gitu ya Iya kan ditanya Kesini ada apa kan dia tamu Iya Mau nageh saya Mau nageh Dari mana anda Dari Leasing bla 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 Coba minta surat bukti penugasannya Waduh gak punya saya Gak bawa Kalau gak punya gimana Saya percaya anda disuruh orang itu Kadang-kadang ngomong gini aja Kadang-kadang takut loh Ya dia udah paham kan Terus kalau dia gak bawa surat tugas Terus nageh ke saya Terus saya mau ngapain kamu ngasih ini Kan kamu gak ada urusan sama saya Urusan saya sama Leasingnya Listase itu Saya selesai Kalau ada surat tugasnya Ya bilang aja Kalau belum bisa bayar Dia bilang Saya belum bisa bayar Kapan? Ya nanti kalau saya punya uang Pengennya sekarang kalau ada uang Saya gak punya uang Oke Ya nanti saya bayar Oke ya Sampai juga sibuk kan Saya juga sibuk Udah kan jawaban saya Nah sudah Sampai yang pulang Atau saya yang keluar Saya juga ada urusan yang lain Jangan lama-lama Tapi jelas Kita gak lari Semua utang kita hadapin Tapi ada caranya Sudah begitu saja Kalau melakukan perlawanan fisik Laporin ke kepolisian Bidana tadi Jadi bidana malah bisa barter gitu Ini cara Kalau sampai Kenapa Terjadi pemukulan Aksi Kalau kita pahamin Contohnya Masuk pekarangan tanpa izin Ada KUHP nya gak? Gak tau saya Ada bidananya Laporin masuk pekarangan tanpa izin Apalagi Perbuatan tidak menyenangkan Apalagi Banyak Ngambil motor misalnya Laginya motor Tidak boleh Itu ada pasalnya Fidusia itu Yang boleh ngambil Hanya pengadilan yang memutuskan Nah kalau gak paham Diambil dikasihin Kasihin Kalau paham Gak boleh Dipertahankan Jadi becakan ayatnya 183 bunyinya apa Blablabla Kan gak bisa diambil kan Nanti Di pengadilan Kalau mau membuktikan Dan saya kan akan bayar Kan ini utang-butang perdata Perdata itu Selama ada niatan baik Dari kita untuk bayar Selesaikan Iya Saya kan mau bayar Bukan saya gak mau bayar Tapi kemampuan bayar saya Menjadi menu Nurun Tapi panjang Jadi tanya Iya Betul Cash per cash itu panjang Tapi intinya Knowledge nya dipahamin Hak kewajibannya juga dipahamin Amin dulu Betul Tapi dari semuanya tadi Kan akar-muakarnya ini apa sih Masalah bisnis ya Iya Masalah bisnis yang tidak perform kan Sehingga tidak bisa bayar Tidak performnya ini harus dicek Dicari dulu sampai akarnya Iya Tadi yang nomor satu itu begitu solusi Solusinya Yang kedua tadi kan diklasifikasi Yang ketiga baru berpikir Bagaimana caranya Bisa menyelesaikan Yang keempat berpikir Lebih dalam lagi Supaya apa Dengan kondisi yang ada Bisnisnya tetap bisa bertumbuh Oke Sama dulu saya juga begitu Sampai jumpa di video selanjutnya